Intro Hai semua, jadi hari ini aku mau bikin bolu pandan susu kental manis Bahan-bahannya ini mudah sekali ya, bisa kalian coba di rumah Bahannya ada 2 butir telur, 1 sendok teh pasta pandan, 40 gram gula pasir, 150 gram susu kental manis, 120 gram butter, 120 gram tepung terigu protein rendah Oke langsung aja masak Masukkan butter Lalu masukkan gula Mixer sampai mengembang dan berwarna pucat Ini sudah berwarna pucat ya Masukkan garam dan pasta pandan Mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata Lalu masukkan susu kental manis Dan mixer dengan kecepatan rendah Masukkan tepung terigu Lalu mixer Masih dengan kecepatan rendah Masukkan telur Lalu mixer Panaskan oven Dengan suhu 180 derajat celcius Selama 10 menit Dan beri loyang berisi air Di rak paling bawah Siapkan loyang Yang sudah dialasi dengan kertas roti Masukkan adonan bolu Kedalam loyang Anggang adonan Anggang adonan dengan suhu 180 derajat Derajat celcius Selama 25 menit Setelah 25 menit Keluarkan loyang yang bersih air Panggang kembali selama 20 menit Dan turunkan suhu menjadi 160 derajat celcius Nah, bolu sudah matang Dinginkan sebentar Potong bolu sesuai selera Nah, ini bolunya sudah jadi Hasilnya cantik Dan rasanya empuk banget Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!